Hai footballers, kalau kamu jomblo dan butuh hiburan saat malam minggu kemarin, beruntung bagi kamu yang di rumah, nonton bola, dan mantengin Twitter khususnya Twitter MU pada pertandingan menghadapi Crystal Palace jam 21.00 WIB sampai selesai. Seperti diketahui pada pertandingan itu, MU harus ngezong dengan kekalahan 1-2 di Old Trafford atas Crystal Palace. Nah, momentum cringe terjadi sesaat sebelum kick-off pertandingan ini. Admin Twitter Man Utd dengan gergetnya nge-tweet yang intinya ngecengin Chelsea. Kalau aja kita bertanding lawan Chelsea lagi. Tweet ini jelas merujuk pada apa yang terjadi di Old Trafford 2 pekan lalu saat MU berhasil membantai Chelsea dengan skor 4-0. Untuk kamu ketahui, kemarin itu Man Utd baru bermain setelah pertandingan Chelsea menghadapi Norwich selesai. Dan di laga itu, The Blues berhasil menang dengan skor 3-2. Benar saja, karma buat MU. Di pertandingan menghadapi Palace, mereka malah dipermalukan. Gol dari Daniel James di menit ke-89 untuk menyamakan kedudukan atas gol Jordan Ayo sia-sia. Palace mampu kembali unggul di masa injury time melalui Patrick van Aanholt. Sementara itu, yang terjadi di London... Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!